Sorapolomik gelombang rohingya di Aceh tak kunjung usai. Masalah ini kian pelik karena ada oknum yang mencari untung dibalik derita warga rohingya yang didalang dari penyelundupan rohingya di Aceh. Pemerintah yang tak kunjung menemukan titik tengah dan solusi dari menumpuknya pungsi rohingya membuat masalah jadi kian berlarut-larut. Gesekan dengan warga lokal pun tak bisa dihindari. Penolakan warga pun menjadi semakin masif. Bahkan baru-baru ini jadi sorotan media asing. Ratusan perempuan dan anak-anak dari warga rohingya ini menangis ketakutan saat mahasiswa dari sejumlah universitas swasta di kota bandar Aceh menggeruduk basement gedung balai Moseraya Aceh pada Rabu Siang dan mengusir paksa 135 pengungsi rohingya di situ. Para mahasiswa ini menolak keberadaan pengungsi rohingya dan memaksa pengungsi rohingya meninggalkan tempat itu. Sebagian dari pengungsi ini bahkan sempat mendapat lemparan dan serangan meski sempat dihadang polisi yang berjaga. Sebanyak 135 pengungsi muslim rohingya ini akhirnya diangkut dengan menggunakan dua trek dari gedung BMA ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Menurut para mahasiswa ini pengungsi rohingya yang ada di Aceh merupakan tanggung jawab imigrasi. Namun selama ini imigrasi malah bungkam terhadap pengungsi rohingya yang terus berdatangan mendarat di Aceh. Meski tak diterima perwakilan Kemenkumham, mahasiswa tetap memaksa menempatkan pengungsi rohingya di halaman terbuka kanowil Kemenkumham Aceh. Sementara itu, polisi terus berjaga untuk mengamankan situasi dan menengahi antara mahasiswa dan pihak kanowil Kemenkumham. Rohinya di sini sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Artinya ketika keluar pernyataan bahwasannya mereka bisa dipindahkan ataupun bisa dipindahkan keluar Aceh, baru itu selesai. Tapi sayangnya pihak Kemenkumham tidak mau menandatangani. Setelah sempat dipaksa bertahan selama beberapa jam di lokasi parkir kantor wilayah Kemenkumham Aceh sejak Rabu petang, akhirnya 135 pengungsi rohingya kembali dipindahkan ke basement gedung tempat penampungan sementara, saudara. Akibat dari insiden memindahkan paksa yang lakukan sekelompok mahasiswa, satu bayi pengungsi mengalami demam tinggi, sementara sebagian pengungsi lainnya mengalami kelelahan. Sebelum penolakan oleh mahasiswa di Bandar Aceh, aksi penolakan pada pengungsi rohingya juga dilakukan oleh warga di Sabang pekan lalu. Mereka menuntut agar UNHCR segera memindahkan pengungsi rohingya dari Sabang. Dan hingga saat ini, Aceh sudah didatangi 8 gelombang pengungsi rohingya, di mana 3 kapal belabuh di Kabupaten Pidi, 1 di Kabupaten Beren, 2 di Aceh Timur, serta 2 kapal kota Sabang dengan total manusia perahu mencapai 1.700 lebih. Polisi terus melakukan pengamanan di sejumlah lokasi pengungsi rohingya di Aceh, untuk mantisipasi gejolak antara warga yang menolak para pengungsi. Polda Aceh meminta PJ Gubernur Aceh agar segera mengambil tindakan demi mencegah terjadinya aksi-aksi yang tidak diinginkan, seperti pengungsiran dan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga. di Aceh Timur dan sebagainya. Nah, kita tidak dapat kondisi ini, kesimpangan ini bagaimana ini kita perolah supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat dan apalah kondisi ini. Nah, kami juga memahami bahwa ini adalah usut kemanusiaan dan ini kita tetap berdepankan. Kami juga mendorong Pak Gubernur untuk memang bagaimana ini bisa dikatakan. Fenomena kedatangan Ennis rohingya ke Aceh ternyata bukan murni sebagai pengungsi, tetapi bagian dari aksi kejahatan penyelundupan manusia. Soal isu perdagangan manusia dibalik masuknya rohingya ini, bahkan terlontar dari mulut Presiden Cok Widodo. Ya, rupanya ada pihak-pihak yang nakal yang sengaja memanfaatkan derita warga rohingya untuk mencari untung. Gelombang rohingya yang datang ke Aceh ternyata tidak datang langsung dari Myanmar, melainkan dari Kem Pengungsi Bangladesh yang mempunyai kartu UNHCR. Mereka masuk ke Indonesia secara ilegal yang dikoordinasi oleh Sidikat Jaringan Penyelundupan Manusia. Terima kasih telah menonton! Tetapi jadi tempat transit karena para rohingya tidak bisa mendarat di Malaysia, dikarenakan penjagaan perbatasan yang ketat. Nantinya setelah sampai Indonesia, para warga rohingya ini akan diselundupkan lagi ke negara lain. Ya, dan saudara ini adalah dua tersangka baru dalang dari penyelundupan pengungsi rohingya yang terdampar di pesisir pantai Lamreh, Aceh Besar pada awal Desember lalu. Mereka adalah warga Bangladesh dan warga Myanmar yang berperan membantu tiga pelaku utama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga pelaku utama ini merupakan warga rohingya yang mengaku berasal dari Kem Pengungsi Koks Bazar, Bangladesh. Para tersangka berperan sebagai nahhoda dan anak buah kapal yang membawa para pengungsi rohingya pada 14 Desember lalu. Setelah kita tetapkan, dua orang tersangka lagi warga negara asing yang memang keterlibat dalam dugaan penyelundupan manusia, total smuggling, di mana dua tersangka ini yang membantu keterlibatannya dengan pelaku utama yang pertama yaitu SK Muhammad Amin. Menkopol Hukam Mahfud MD belum menetapkan rencana pemindahan pengungsi rohingya di tiga provinsi. Untuk sementara, pengungsi rohingya akan ditempatkan di gedung milik Palang Merah Indonesia. Mahfud mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua PMI Pusat, Yusuf Kala, untuk memindahkan sementara 137 pengungsi rohingya ke gedung PMI. Mahfud memastikan pemerintah tak akan menampung pengungsi rohingya secara permanen lantar Indonesia tidak ikut dalam konfesi tahun 1951 tentang pengungsi. Saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui diri saya Pak Irjen Polisi Rudolf agar ditempatkan di tempat yang aman, yang sudah ditemukan di tempat yang aman yaitu di gedung PMI. Masih diakit? Ya masih diakit, dan saya sudah koordinasi dengan Ketua PMI Pusat, Pak Isuf Kala. Mengurai benang kusut dari persoalan rohingya ini bukan perkara mudah. Di satu sisi ada masalah kemanusiaan, namun juga ada keterlibatan kejahatan lintas negara di balik masalah ini. Banyak pihak yang harus diajak duduk bersama, bahkan setingkat badan internasional UNHCR. Solusi harus segera ditemukan, agar masalah pengungsi rohingya ini tidak kian pelik hingga berujung jadi konflik berkepanjangan antara masyarakat lokal dan etnis rohingya. Selamat menikmati.